Intro Kirazah Redo Triagustian, korban mutilasi di Suleman akan tiba di kampung halamannya di Pangkal Pinang sekira satu minggu lagi. Kabar ini disampaikan oleh Majid Paman dari Redo. Kebulangan dari korban mutilasi tersebut masih menunggu hasil tes DNA dengan ibu dan ayahnya. Diketahui pada selasa 18 Juli 2023 lalu polisi mengambil sampel DNA Abdullah dan Yana, ayah dan ibu Redo di kediaman mereka di Pangkal Pinang. Majid mengatakan hasil dari tes DNA itu akan keluar paling lama satu minggu, sehingga jasad Redo akan dipulangkan setelah hasil DNA tersebut keluar. Sebelumnya, tim kepolisian sudah melakukan pemiksaan terhadap sidik jari korban mutilasi di Turis Suleman. Dari sidik jari di TKP menunjukkan hasil identik 99% dengan sidik jari Redo, mahasiswa asal Pangkal Pinang yang sedang menemukan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Kurang memastikan lebih dalam, polisi melakukan pengenalan visual kepada pihak keluarga terhadap barang milik korban yang ditemukan di TKP. Lalu penyidik juga melakukan permohonan DNA orang tua korban dengan korban. Meski begitu, Majid mengatakan pihak keluarga sama sekali belum mendapatkan informasi terkait proses pemulangan jenazah dari Yogyakarta menuju Pangkal Pinang. Terjadi demikian pihak keluarga telah mempersiapkan magam untuk Redo. Sehingga saat jenazah tiba di Pangkal Pinang, pihak keluarga akan langsung menyolatkan di masjid lalu dimagamkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!